Intro Selama pandemi COVID-19, banyak orang yang memilih untuk tetap tinggal di rumah. Hal ini membuat bisnis jual beli bibit tanaman menjadi peluang bisnis yang menarik. Karena banyak orang yang mencari kegiatan produktif selama tetap di rumah. Salah satunya adalah berkebun. Bisnis pertanian identik dengan kebun yang luas dan penuh dengan sayur dan buah. Namun, di era sekarang, terdapat produk pertanian yang menguntungkan untuk dijual, yaitu bibit tanaman. Selain menanam sayur dan buah siap konsumsi, bisnis ini juga bisa meraup keuntungan dengan menjual bibit tanamannya saja. Seperti kisah Sumardianto, setelah pensiun bekerja, ia memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis bibit tanaman sejak tahun 2015. Bisnis bibit tanaman bisa dilakukan dalam skala kecil maupun besar. Tentu saja bergantung pada ketersediaan sumber daya, baik tenaga, modal, atau lahan. Skala bisnis bibit tanaman yang lebih besar akan memerlukan biaya operasional yang lebih mahal karena membutuhkan mesin atau proses tambahan. Berbagai perawatan juga diberikan untuk mendapatkan hasil bibit yang maksimal. Ya, sebelum saya pensiun itu saya sudah, besok itu ke depannya itu mau apa, pensiun itu. Jadi saya pemikirannya, wah enaknya teman-teman membuat bibit, saya 2015 itu punya keinginan untuk membuat bibit berupa kelengkeng sama bibit. 2015 itu saya mulai lokasi di sebelah kompensi salaman dulu, tapi sekarang sana sudah di, saya serahkan yang punya tanah, di UPNI gitu. Saya membuka sini 2020, Maret 2020 saya membuka di sini. Yang untuk sana tenaga ya yang punya tanah, dulu lah kongsi istilahnya. Ya, tanahnya tanah, saya pemikirannya. Untuk pemasaran ya, saya dulu, itu berjalan 4 tahun. Setelah saya membuka sini, saya tinggalkan, saya membuka sini, itu Maret lah. Maret 2020, saya membuka sini, saya Pesion 2015 Oktober. Sini masih ada lokasi belum, ya masih ada tanduran gitu. Begitu panen kayak gelar di sini. Melalui bisnis bibit tanaman, Sumardianto bisa menghabiskan masa tuanya dengan terus bergerak aktif sambil mendapatkan keuntungan. Dinda Bestari, Edi Kurniawan, MCTV Siderjo Detailing Melayani polis luar dalam Nano Kramik Nano Brun Polis kaca dan masih banyak lagi Mobil kusam Incelong seketika Mau mobil Anda tampil keren seperti baru lagi? Hanya di Siderjo Detailing Buka setiap hari jam 9 pagi sampai jam 5 sore Mobil Anda kusam dan tidak menari, serahkan kepada kami SR Akogiteling yang akan bereskan PelangÈ Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!